Oh halo Besti, kita nemuin lagi nih warung makan yang super nikmat. Apalagi pas di ensamblenya bisa bikin doer, namanya warung mak doer yang ada di jalan pemuda Rawamangun. Kalau kesini wajib banget pesan pecak bandeng ya. Ikan bandengnya digoreng dulu di minyak yang sudah panas. Kalau sudah mateng siapkan bawang merah, kencur, tomat hijau, terasi, cabai, air asem, jeruk lalu ulek jadi satu sampai menyatu. Taburin ke atas ikan bandengnya, wuih menggoda banget ya Besti. Nah kita juga udah pesan si cumi cablaknya. Cuminya direbus dulu, tujuannya untuk mengurangi kadar asin dan untuk melembutkan si cuminya ya. Kalau udah ready, langsung dimasak dengan bumbu cablaknya sampai mateng. Terima kasih. All my worldly things here outside. I guess that she had enough this time. Wow, yuhu. Besti-besti, lihat dong. Lihat nih, lihat tuh. Menu-menu kita hari ini. Endul, endul. Ini belum dimakan aja. Supan membuncah ya. Supan membuncah ya. Dan aromanya. Betul. Di sini ada macam-macam menu-nya. Dan yang kita pesan itu ada si ini. Ada pecak bandeng. Jarang banget aku makan pecak tapi makan bandeng. Di bandeng, makan bandeng di pecak ya. Iya, makan bandeng di pecak. Biasanya kan di pecak itu nilang. Nilang. Kalau nggak bu, rame. Bu jahit. Bumbu pecaknya tuh, lihat. Kita bangkek lagi. Dia udah tebok begini Besti. Tuh, wuih. Dagingnya gede banget. Sampang bumbu pecak kasarnya ya. Bumbu bawangnya sama tomatnya di atasnya nih. Ayo. Coba, bismillah. Aduh, Anwar. Kukur banget, enak banget. Aku mau kasih kuahnya. Ini kuahnya sedap banget. Aku mau uyup kuahnya dulu ya. Langsung uyup, Claudia. Aduh, asem-asem endul teh. Buri banget. Terus yang aku suka, si bandengnya ini. Udah nggak ada tulang. Duri-duri kecil. Duri-duri kecilnya. Terus dia goreng dulu si bandengnya sampai garing ya. Sampai garing. Jadi nggak tengik ya, Teh. Sumpah ya, ini pecak bandengnya juara banget. Enak pisan. Ih, ini bener-bener bikin aku lahap banget makan ikannya. Pecaknya best. Best banget. Ini mah rekomendasi ya. Ini lain loh daripada pecak-pecak yang pernah aku coba. Iya, dan ini tuh apa ya? Fresh. Bikin kita udah nguyup sekali, makan bumbunya sekali. Kayak pengen ngomet-ngomet lagi. Lagi, lagi, lagi. Betul. Bandengnya juga, kualitasnya best. Nggak amis, nggak bau tanah. Ah, tak. Biar betawi banget lah ya. Iya, gimana, kok. Makan pecak ya. Iya. Ini kita temenin nama jengkol. Jengkol nampol. Jengkol nampol. Namanya aja udah ngeri banget, jengkol nampol. Wow. Yuk, kayaknya bakal nampol mulut kita abis makan. Uh. Kita cobain pokoknya, pokok. Yuk, kita cobain. Bismillahirrahman. Bumbu baladonya sedepisan. Ampun, nikmatnya bikin nambah. Pulen banget jengkolnya. Hmm. 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 Bumbu balado ini kayak bumbu balado. Cuma nama dia serainya dibanyakin. Jadi wangi. Pantes nama nampol. Ini nampol pakai nasi makannya. Oh iya bener. Jadi nampol-nampol mulut kita bener pedas tapi enak. Campurin bandeng dan jengkolnya. Wuhuy. Kompak banget ini enaknya. Kombo. Biar makin up dong. Makannya sama nasi ya. Ayo. Ini cocoknya dimakan tambahin sama si daging bandeng. Bandeng betul. Supaya pedasnya nampol ini gak keterlaluan. Ayo besi. So well that I could barely see. Ih. Parah. Ini bener-bener meledak banget. Best it. Aduh. Best-best banget ya. Ini bener-bener sesuai dengan namanya emak doer. Mulut aku doer banget ini. Kok pedesan. Tapi enak kan. Enak. Cuma bagaimana ya. Tapi nagih ya. Nagih. Nah sekarang ini ada nih. Ini ada cumi cablak. Cumi cablak. Ini cuminya gak cuma cumi. Jadi dia pakai petai juga Wak. Tuh liat tuh. Cuminya sama dia dipotong-potong. Cumi asin. Udah dipotong-potong. Langsung ke nasi ah. Iya bener. Kalau petai kan kena air. Aromanya tuh langsung nyebar. Iya. Kita pakai lalaban sih. Pakai lalaban sama sambal. Sambalnya endol. Di endol. Masih sambal. Kasih sambal. Bismillahirrahim. Uh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Jangan lupa uang pake nasi. Ulala. Nikmat banget. Duh pasti yakin gak mau cobain. Aku aja sampe ketagihan lho. Huh. Tolong. Waduh. Tapi endol. Buat pecina pedes ini wajib banget. Kayak yang cobain sih ya. Tinggal di lamokin. Cuma pedas doang tapi ada rasa gurihnya juga yang bikin kumat. Ini aku suka banget sama si cuminya warst. Cuminya endul. Aroma ketennya bikin api makan makin meningkat. Exactly, ayo po, makan lagi po. Posongan cuminya juga gemes-gemes banget. Dia merontak-rontak masuk ke mulut dan juga lambung aku. Nah ini ada kesukaan orang Betawi. Tutut nih Brit. Kan ada sedot dia ini. Dari ujung ini nih ujung-ujungnya tuh lihat tuh. Yuk kita coba yuk tututnya. Ya Allah jadi inget jaman dulu ini bener dah. Daging tututnya juga kermet-kermet di mulut aku guys. Wow. Enak banget. Warst ini kuahnya ada aroma-aroma kecombrangnya warst. Sumpah. Singet jaman bahela. Enggak, enggak ada bau-bau tanah ya. Iya, ini kan hidupnya kan di sawah ya. Ada berlumpur, biasanya bau-bau lumpur kait gitu. Enggak ada. Enggak ada lumpurnya ini. Kalau susah pakai ini, kuah susukan. Jadi ini buat Besti di rumah ya. Kuahnya endol. Mantep. Bumbunya juga banyak banget. Enggak ada tuh amis-amis dari situ tututnya. Ini. Nah ini anak-anaknya Mak Doer nih. Sini, sini. Dari satu sampai sepuluh untuk warung Mak Doer yang ada di Jalan Pemuda Rawamangun. Ratingnya adalah... Sampono. Ini semuanya bener-bener enak banget. Apalagi ini makanan betawi, iya kan? Tandanya bikin lapar. Apro. Ayo nyurupot tutup. Ayo nyurupot tutup.